Hai, cuy, Kak Samurai belajar makan sambal lagi, cuy. Ini sambal dari Mbok Cari, Mojokerto, yang ini cuy. Ini sambal teri, yang ini sambal teri. Terus, yang ini cuy, ini sambal kloto. Ini sambal kloto. Nah, Kak Samurai, sebagai pengganti nasi, cuy, itu... Pakai telur rebus, kelihatan nggak sih telur rebusnya ini? Kalau putih itu masih silau. Kak Samurai ambil. Sambalnya cuy, sama Kak Samurai, Kak Samurai tuang ke piring lepek, cuy. Sambal teri dan sambal... Kok... Sambal apa tadi ya? Sambal... Sambal koto, cuy, baru ingat cuy. Sambal teri dan sambal kotoknya, Kak Samurai tuang ke piring lepek, supaya gampang ngambilnya. Tuh, lihat cuy. Benar-benar mantap kan? Aromanya, minyaknya. Wah, tinggal Kak Samurai cipin aja cuy. Cos. Kak Samurai ambil. Ini sambal klotoknya. Minyaknya banyak ya cuy ya, jadi yang menyenangkan dari sambal ini adalah minyaknya banyak. Ini... Kak Samurai ambil. Ini sambal klotok sama telur. Coba ya. Segini. Coba dulu tanpa telur. Wow, pekesnya. Tapi... Oh, salah cuy, Kak Samurai cuy. Gading bener. Uh, pekesnya cuy, asli. Sambal teri sama sambal klotok. Yang ini, bener. Ini sambal klotok. Ini... Yang ini teri. Ada terinya cuy. Petes ya. Hmm. Rasanya itu, bumbunya terasap banget ya. Kalau yang klotok ini. Enak sih. Asin pedas. Hmm. Hmm. Dagingnya banyak. Daging klotoknya banyak sih. Tuh. Ah. Daging klotoknya banyak. Ya. Kak Samurai ulang. Daging klotoknya banyak. Di sambal klotok ini. Pedasnya. Mantap. Terus sekarang, Kak Samurai mau ambil yang sambal teri cuy. Ini sambal teri. Jadi dia tuh, Sambal teri ini. Sambal teri ini ada... Daging ikan terinya cuy. Hmm. Lihat ya. Ini. Sambal terinya cuy. Makanya pakai telur bus sebagai pengganti nasi. Sekarang, Tidak pakai, Apa namanya? Tidak pakai telur dulu. Hmm. Jadi, Hmm. Kalau, Sambal teri ini, Agak-agak manis. Dia kayaknya tomat kayak gini. Setelah pakai telur. Hmm. Hmm. Kak Samurai, Lebih suka sambal teri. Mantap ini cuynya teri. Pada saya damai. Wah, Ini cuy. Sambal yang tidak pedas cuy. Sambal terinya cuy. Cuy. Sambal terinya cuy. Hmm. Terinya banyak cuy. Hmm. Terinya banyak cuy. Setiap Sambal teri Sambal teri Sambal teri Sambal teri Setiap gigitan itu ada terinya. Terinya cukup besar. Manis tomat kayak gini ya. Sambal tomat. Hmm. Sambal teri Sambal teri Kalau yang Keloto ini Menurut Kak Samurai Dia pedas. Terasi Mau Kak Samurai coba lagi Yang sambal kelotok ini Ujian tahap akhir Untuk belajar makan sambal Tapi yang Sambal terinya cuy Itu manis Sambal tomat Sambal kelotok cuy Yang sambal kelotok ini Padis banget Baru dua ya Kak Samurai makan sambal Produksinya Bokcari ini Di setiap Digitan itu ada Dagingnya Baik itu daging kelotok Maupun daging Apa namanya Daging teri cuy Tapi Walauan pedas Itu nagih loh cuy Gak mau berhenti Funggah Oke cuy Sekian Sekian pelajaran Kak Samurai pagi ini Untuk belajar Makan sambal Dari sambalnya Mbokcari Mojokerto Sambal teri Sama Sambal kelotok Sambal teri Sama sambal kelotok cuy Kalau sambal teri Manis-manis tomat Kalau sambal kelotoknya Terasi kelihatan Cuy Funggah se Secara dua-duanya Funggah se Cuy Sambalnya Mbokcari Sambalnya Mbokcari ini Cuy Ada empat macam Ada sambal kotok Sambal teri Sambal cumi Sama Sambal bawang Itu masing-masing Dikemas dalam botol plastik Jadi praktis banget gitu ya Bisa disimpan di kulkas Kalau nggak habis Kalau belum mau dibuka Bisa langsung dimakan Pokoknya Praktis ekonomis lah Cuy Kapok lombok lah Baru tau yang namanya Kak Samurai itu Kapok lombok Kapok sambal Pengen terus nambah-nambah Dan nambah Oke Makan enak bersama samurai Samurai makan-makan Belajar makan sambal Bersama sambal Mbokcari Mojokerto Funggah se Lama-lam sum Cuy